Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir malam ini di kantor kami di PT. Trisurya Internosa Jadi sebelum saya lanjut izinkan saya mengucapkan penganjali umat Om Swastiastu Selamat malam Assalamualaikum Shalom Salam kebajikan Salam toleransi Baik, rekan-rekan semua Jadi disini saya Komang Adi Persatia sebagai public relation dari PT. Trisurya Internosa akan mengklarifikasi dimana terkait isu manipulasi besi polos 8 sertifikat ke perusahaan kami gitu jadi tersebar isu dimana kami memanipulasi besi polos 8 sertifikat kepada konsumen atau kolega kami jadi kepada yang terhormat pelanggan setia terkenalkan kolega dari PT. Trisurya Internosa nah baru-baru ini beredar informasi yang menyebabkan bahwa PT. Trisurya Internosa melakukan manipulasi besi 8 polos 8 sertifikat nah kami ingin menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan kami ingin menyampaikan klarifikasi dan kami ingin menyampaikan klarifikasi beberapa poin jadi fakta yang sebenarnya yang pertama itu ada PT. Trisurya Internosa tidak pernah memanipulasi besi polos 8 sertifikat nah kami selalu menyediakan besi polos dengan kualitas terbaik dan sesuai dengan spesifikasi yang dipesan oleh pelanggan atau kolega dari perusahaan kami nah dalam kasus yang dimaksud terdapat kesalahan mengenai 2 jenis besi 8 polos sertifikat yang kami tawarkan itu yang pertama ada besi polos 8 sertifikat mus nah dimana diameter besinya lebih kecil dibandingkan besi polos 8 sertifikat GJS nah untuk besi polos 8 sertifikat GJS diameternya lebih besar dibandingkan besi polos 8 sertifikat yang bermerek MUS atau mus nah perbedaan diameter besi ini telah dicantumkan dengan jelas dalam deskripsi produk di website kami dan diinformasikan kepada pelanggan sebelum melakukan pemesanan baik dari customer service atau tim marketing kami nah kemungkinan kesalahpahaman terjadi karena pelanggan menginginkan besi dengan diameter besar namun memilih besi polos 8 sertifikat MUS yang memiliki diameter lebih kecil gitu jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan oleh kesalahpahaman ini kami berkomitmen untuk selalu menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada pelanggan kolega agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari nah untuk memastikan kualitas dan spesifikasi besi polos yang rekan-rekan atau para konsumen yang sudah memesan atau mau memesan jadi kami sarankan untuk membaca terlebih dahulu di deskripsi produk dengan cermat di website kami yaitu trisuryainternusa.com disana sudah tertera dengan jelas lalu melakukan pemeriksaan fisik terhadap besi polos yang diterima sebelum digunakan jadi dicek kembali apakah besi tersebut memang benar-benar sesuai pesanan gitu lalu kami juga ingin mengundang para konsumen kami para kolega kami untuk mengunjungi website kami di trisuryainternusa.com untuk melihat ulasan kepuasan pelanggan kami nah informasi tentang produk yang kami tawarkan dimana juga ada proyek-proyek yang sudah kami kerjakan dan informasi lain terkait dengan perusahaan kami baik mungkin itu saja press release dari kami PT Trisuryainternusa dimana terkait isu kami telah memantipulasi diameter besi 8 polos sertifikat itu tidak benar adanya jadi mungkin rekan-rekan bisa mempush atau merilis berita ini di media rekan-rekan bekerja dengan harapan supaya konsumen atau pelanggan dari PT Trisurya memahami adanya begitu jadi hal ini hanya kesalahpahaman dari mungkin dari satu konsumen terus menyebar jadi harapan saya sebagai public regulation agar isu ini selesai dan grafik perusahaan atau isu yang sudah menepis perusahaan kami itu perlahan menghilang jadi terima kasih untuk waktunya untuk klarifikasi terkait isu manipulasi besi polos 8 sertifikat bisa dijelaskan bagaimana awal muncul isu ini baik terima kasih jadi pertanyaannya tadi bisa dijelaskan kronologi awal munculnya isu ini begitu jadi ceritanya begini rekan-rekan ada laporan dari konsumen kepada customer service kami begitu jadi konsumen ini melapor bahwa apa benar besi yang dijual oleh PT Trisulia ini terutama besi 8 polos sertifikat ini apa namanya itu kecil begitu ukuran diameternya tidak sesuai dengan standar S&I nasional begitu jadi banyak laporan demikian akhirnya terkuat di masyarakat berpada akhirnya berpengaruh terhadap omset kami begitu nah ini kami langsung telusuri dari mana sumbernya begitu jadi terus kami pelajari dan pada akhirnya ketemulah titik masalahnya begitu bagaimana PT Trisulia Internusa menanggapi isu ini sejak awal baik mbak terima kasih jadi kami dari PT Trisulia menanggapi isu ini dari awal muncul begitu kami melakukan verifikasi terlebih dahulu maksudnya isu ini dimulai dari mana dan apakah yang menjembarkan isu itu hal ini pelanggan kami jadi dan setelah kami telusuri begitu bahwa benar memang dari pelanggan kami lalu kami bergerak begitu jadi tim marketing kami atau customer service kami juga bergerak ke turun ke lapangan untuk menyelesaikan miskomunikasi ini begitu jadi dalam satu hari itu sudah selesai jadi kita juga sempat foto dan sempat kami upload juga di media sosial kami atau di website juga sempat terkait isu yang kurang baik terhadap perusahaan kami begitu mbak kira-kira apa dampak yang ditimbulkan oleh isu ini terhadap perusahaan dan pelanggan anda baik mbak terima kasih pertanyaannya jadi mbaknya paling rajin sekali bertanyaan dari mana mbak dari RRI oh RRI RRI dan pasar jadi tadi pertanyaan terhadap dampak ke perusahaan dan pelanggan tentu yang tadi saya bilang begitu dampak yang paling sangat signifikan terhadap perusahaan kami itu yang pertama di omset di omset penjualan dan mengembalikan kepercayaan pelanggan kami itu membutuhkan waktu yang lama begitu mbak ya jadi sangat disayangkan sekali isu kemarin cuman ya mungkin dari hal ini kami bisa belajar sangat-sangat signifikan sekali pengaruh isu ini jadi omset kami mengalami penurunan beberapa bulan lalu kepercayaan konsumen mulai menurun efeknya pengiriman kami sepi jadi kebanyakan bagian supir atau helper itu diam biasanya kita satu hari empat armada yang kami jalankan gitu namun setelah isu ini ada itu cuma yang jalan dua armada jadi sisa dua armada ini nganggur begitu mbak jadi kan sangat disayangkan sekali jadi selama sepi atau kita mengalami penurunan omset ini kita untuk supir dan helper kita rumahkan terlebih dahulu gitu jadi untuk waktu sementara karena ini juga menekan kepada kos kami begitu begitu dampaknya sangat-sangat benar-benar berampak sekali pada perusahaan dan tentu ke pelanggan kita harus intinya ibaratnya gini mbak ya kita pacaran gitu jadi pacar kita ngambat ya kita membujuk bali supaya mau balik lagi gitu cuman dengan tidak kesalahan yang berulang gitu mbak ya mungkin bisa dijelaskan secara detail perbedaan antara besi 8 polo sertifikat mus dan GGS baik terima kasih pertanyaan mbak jadi mungkin ini mewakili semua media mungkin ya karena mbaknya rajin sekali bertanya tadi oh ya silahkan bisa diikmati dulu ala kadarnya jadi supaya kita kita ngobrolnya santai aja ya walaupun lagi persiliris gitu jadi kan nanti teman-teman yang mengolah data ini gitu harapan saya semenarik mungkin gitu ya jadi untuk perbedaan besi begitu mbak besi 8 sertifikat yang mereknya MUS dan GGS itu itu yang berbeda dimana yang 8 mus ini diameter lebih kecil kalau gak salah itu toleransi maaf bukan kalau gak salah lagi ya karena memang toleransinya itu 0,3 gitu mbak jadi lebih kecil dari standar kita besi 8 sertifikat yang merek GJS gitu jadi memang lebih besar dia diameter cuman disini lebih murah dia untuk 8 polos MUS nya gitu jadi dua item besi ini memang sama-sama sertifikat namun yang merek dari MUS ini cenderung lebih kecil untuk ukurannya jadi perbedaannya seperti itu dan kebanyakan konsumen kan memilih yang ya sudah gak apa-apa yang lebih murah yang penting sertifikat itu ada seperti itu ada juga yang gak mau atau tidak mau yang yang biasa maunya yang besar tapi sertifikat kembali juga ke harga yang penting kalau emang konsumen itu cocok dengan harga ya sudah kita layani dengan yang 8 GJS maaf pak untuk terkait isu manipulasi diameter besi polos ini kira-kira langkah apa saja yang diambil PT Tersuria Internusa untuk mengembalikan kepercayaan kepada pelanggan baik jadi langkah-langkah yang kami ambil untuk mengembalikan kepercayaan konsumen kami tentu banyak hal namun disini saya akan sampaikan mungkin beberapa poin saja yaitu yang pertama mungkin dari penambahan diskon jadi yang diskon yang sudah berjalan itu mungkin kita tambah dengan pengambilan amountnya misalkan berapa nih 25 juta atau 35 juta kita bisa up diskonnya mungkin ditambah lagi 1% atau 0,5% gitu jadi dengan demikian konsumen yang sebelumnya ini dia ber pindah hati jadi bisa balik lagi ke kami dan mungkin kami berikan undangan untuk mengikuti gathering kepada perusahaan kami dimana tujuannya agar ada keterikatan atau sorry bukan bukan keterikatan intinya kedekatan yang lebih baik jadi kita menjadikan hubungan dengan pelanggan-pelangan dengan konsumen-konsumen kami sehingga kami dapat menyerap keluhan dan masukan dari pelanggan kami dengan tujuan ke depannya perusahaan kami menjadi lebih baik gitu terus yang ketiga mungkin kita rencana akan menambah armada lagi jadi untuk maksimal di pengiriman begitu jadi mungkin selama ini kita kalahnya di pengiriman dan mungkin nanti ke depan kita akan menambah armada lagi satu untuk support di pengiriman daerah timur karena memang daerah timur itu sangat jauh dari perusahaan kami kantor perusahaan kami gitu mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam kesempatan press liris ini saya kira sudah cukup karena sudah terlalu malam jadi mohon maaf juga teman-teman buat rekan-rekan media yang sudah di sini kenapa saya panggil di malam hari ini karena tepat malam hari ini itu hari telem jadi bagus untuk melakukan pertemuan gitu dan mohon maaf juga tadi saya sempat ada meeting sebentar dengan atasan berkait hal yang saya akan utarakan pada kesempatan press liris ini jadi mungkin itu saja teman-teman jadi terima kasih atas kehadirannya di kantor kami jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun materi-materi yang mungkin menimbulkan kekeliruan ke depannya mungkin bisa teman-teman edit nanti jadi terima kasih saya ucapkan saya selaku publik relasi dari PT Trisudia Internusa mengucapkan terima kasih harapan saya agar berita dan materi pada malam hari ini teman-teman bisa konsepkan di media teman-teman masing-masing dengan baik jadi terima kasih selamat malam saya tutup Om Santi 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 Om terima kasih mas